Halo guys, ketemu lagi dengan gue Mattbro Pada video kali ini gue bakal bahas Loki gue yang baru gue jadiin B10 Dan juga karena hasil dari gaca kemarin cukup memuaskan Jadi ini posisi udah B10 dan bakal gue tes ya Bagusnya Loki apa Tapi sebelum dimulai videonya jangan lupa subscribe, like dan juga share ke temen-temen kalian Karena nanti di 400 subscriber ada giveaway lagi Oke, itu aja langsung kita mulai Pertama, Loki itu warrior yang menurut gue cukup bagus ya Karena dia pertama juga punya 259 damage fisik ke musuh attack tertinggi dan curi 20% attack dari itu Tapi kalau ada pukulan berantai itu kan dia mukul 2 target Dan juga ini tuh nyuri damage-nya itu Kalau logika ya, misalnya dia mukul sping yang pertama dan kedua fan rear Seharusnya dia nyurinya jadi yang fan rear Cuman ini gak bisa approve banget karena masih bingung juga ya Terus Dan juga ini pasifnya dia kekurangannya gak ada HP tapi ada speed Dimana itu cukup bagus Nah ini pedang fail ini yang menurut gue bagus Dia itu mengincar damage Eh mengincar hero yang lainnya terbanyak Jadi kalau misalnya ada 3 Ngincarnya yang ada 3 Terus yang ini attack Loki tambah 20% Kalau musuhnya terbakar atau gosong Dan juga Pedang fail itu Support Ada tambahan damage ke support 20% Dan 50% diam untuk 2 putaran Nah ini diamnya itu pasti belum tau ya Antara buat support Atau buat hero yang lain juga Karena itu done Ada 50% diam Jadi ini langsung kita tes aja di menara trial Jadi ini posisi menara trialnya masih gampang Karena gue belum yang nge-push banget Cuman ini kebetulan baru habis resource-nya Nah disini itu Gue gak tau kenapa Semenjak dulu yang video gue Loki yang pertama Gak tau kenapa tuh Loki tuh Kalau skill 2-nya yang pedang fail itu sering banget Pukulan berantai menurut gue Dan kenyataannya Di tep waktu gue pake Pedang fail itu juga Memang keluar terus Pukulan berantainya Mostly Gak mengecewakan gitu Kayak keluar terus Ini contohnya Spawn kan Keluar lagi Kayak Hampir ketebak lah Tapi kalau skill 1-nya masih bisa dinalap lah Tapi pedang failnya itu Sering banget luar Jadi gue juga bingung Jadi disini kalau ada yang ngomong Line up gue bagus apa gak Line up gue tetep banyak kelemahannya Jadi kalian yang in banget di game Idol Legends ini kalian harus mutar Letak terus Ini orang kelemahannya apa Kalau saingannya kalian di depan ini Kasarannya Wah ini dia kelemahannya ini Lu cari Jadi terus cari kelemahan musuh lu yang paling deket tuh apa Misalnya lu ranking 2 Cari aja kelemahannya yang ranking 1 Tapi jangan lupa duit Yang ranking 3-4-5 tuh juga diliat Yang bakal jadi musuh lu ke depannya apa Karena ini tuh game nanti di late game Semuanya tuh bakalan rata Tapi tetep Every player tuh pasti lebih menang ya Itu udah gak usah dipungkirin lah Cuman intinya tuh kalian Yang free player tuh sabar Karena kalian mainnya free Jadi kalian tuh intinya Di game idle tuh Harus sabar Ini gak kayak game MOBA 20 menit Ganti 20 menit Ganti Ini game bakalan lama Dan ini ke depannya juga bagus kok Ada legend Terus ini gua bakalan tes lawan Astra Sebetulnya mau lawan Ana Guild Tapi dia CP-nya lebih gede Yaudah kita coba aja Ini sekalian nge-review Line up orang ya Jadi menurut gua ini Astra cukup oke Cuman menurut gua dia kurang support sih Supportnya Galen Soalnya Galen healnya kurang bagus Nah ini contohnya ya Curi damage-nya ya Tuh Dia ada dari Vendid dan Spink Tapi yang ke Sedot itu Damagenya cuman 1 Nah cuman 1 Tapi kita masih belum tau Itu antara hit pertama Atau hit kedua Karena menurut gua logikanya ya Yang hit kedua yang kecuri Kayak ke-refresh gitu loh Misalnya pertama nyenang Spink Kedua nyenang Vendid Nah Vendidnya yang kecuri Jadi disini gua juga Nanti gua kedepannya juga Bakalan membahas Pan ya Karena Pan katanya di nerf Cuman ini kita lihat dulu aja Loki menurut gua tuh oke banget Tapi kalo kalian Buat saran aja Loki itu Kalo misalnya kalian Apinya cuman ada 1 Atau 2 Loki tuh bagus Dan menurut gua Lebih bagus dari Valk Cuman Kalo buat Guild Dungeon Jelas bagus Valk Karena Valk ada skill 1 Anti tank itu bagus banget 900 ribu Sampai 1 juta remake-nya Jadi Loki tuh lebih Hero api yang mandiri lah Cuman lebih baik Kalo ada yang bisa Ngasih status terbakar Nah kira-kira itu aja Sekarang gua bakal bahas Loki tuh run Paling bagus buat Pake apa ya Yang pertama tuh run Pukulan berantai Kenapa kok dev Ya terus terang Itu tuh hoki Dan dapetnya dev Tapi ya sudahlah Yang kedua tuh heroic Karena ini Belum gua ganti aja Heroic menurut gua udah Cukup lumayan Karena yang penting Skill 1 sama skill 2 keluar Nah minusnya di heroic Kalo kalian kepukul Spinks Jadi ke silent Gak bisa nyekil Nah itu jelek Jadi heroic ini Bagus buat awal-awal sih Nah terus Nanti Ini bentar lagi Gua liatin Yang tinggi itu Yang paling bagus Cepat jelas Pukulan berantai Terus kekuatan dewa Impact juga lumayan Nah kalo mau ada Bertahan hidup Pake life drain Terus heroic Yang gua pake Juga bagus Dan juga ada Pursuit Perserve Rage Ini impactnya Jadi oke lah Dia punya burst soalnya Si Loki Rage Oke Jadi semua yang mengandung Damage itu Sebetulnya bagus Create Follow up Menurut gua Jangan ya Mending yang lain aja Mending pursuit Daripada follow up Karena follow up tuh Harus ngekill dulu Kalo pursuit Critical Pukul Gampangannya gitu Nah Terus Kira-kira Itu aja Dari gua guys Jadi gua intinya tuh Mau menjelasin Loki itu Bagus buat Hero yang Apinya Gak terlalu banyak ya Tapi kalo misalnya Temenya Api banyak Misalnya 3 atau 4 Jelas lebih bagus lagi Karena lebih maksimal Terus dia tuh Skill pedang Failnya itu juga Bagus banget Karena ada Status Yang provoke Yang musuhnya Bisa mukul Temen sendiri Atau diri sendiri Nah itu yang bagus Dan juga Kedepannya Jangan lupa Support channel gua Dengan subscribe Like dan juga share Ke temen kalian Karena nanti Di 4 Toto subscriber Ada hadiah lagi Kalian gak usah takut Dan juga Tolong dipenuhin Syarat-syaratnya ya Itu aja dari gua Dan juga Kedepannya ini Besok gua bakal bahas Hero support Terutama PAN Karena kataannya Ada dia Itu di nerf ya Oke Itu aja Semoga kalian terhibur Thanks for watching Kalo misalnya ada Masukan-masukan Bisa komen di bawah Itu aja Thanks guys Bye-bye 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 Bye-bye